Jadi tersangka pencemaran nama baik, Nikita Merjani ditahan di rumah tahanan kelas 2B Serang, Banten pada selasa 25 Oktober 2022. Halo Tribuner, saya Depita di Hits & Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Aktris yang sering terlibat dalam berbagai isu sensasional ini ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Selain itu, wanita berusia 36 tahun ini juga dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan Undang-Undang ITE oleh Dito Mahendra. Pada hari yang sama sebelum penahanan, Nikita Merjani didampingi 2 orang kuasa hukumnya tiba di kantor Kejari Serang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Setelah melalui sesi pemeriksaan, Nikita Merjani ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dito Mahendra pada 16 Mei 2022 lalu. Saat proses penyerahan perkara dari penyidik Polres Serang ke Kejari, Nikita tampak menangis histeris. Dalam kasus ini, Nikita akan ditahan selama 20 hari ke depan mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022 di rutan kelas 2B Serang. Dikutip dari TribunStyle.com, Kepala Kejari Serang, Predide Siman Juntak menjelaskan alasan objektif penyidik melakukan penahanan terhadap Nikita Merjani karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Sedangkan alasan subjektif sesuai pasal 21 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan barang bukti. Untuk informasi tambahan, kasus ini berawal dari unggahan Nikita Merjani di media sosialnya yang diduga mencemarkan nama baik Dito Mahendra. Nikita kala itu membagikan percakapannya dengan seorang pilot yang diduga pernah disewa oleh Dito Mahendra. Isi dari percakapan, Nikita bersama pilot yang diketahui berinisial AK itu menyinggung terkait hutang Dito. Nikita juga menyindir gaya hidup Dito yang mewah. Dito Mahendra yang tidak terima dengan tudingan itu melalui keuasa hukumnya melaporkan Nikita ke pihak berwenang. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah!